Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar selesai digelar. Rapimnas Golkar menghasilkan dua poin utama untuk meraih keberhasilan dalam pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato menyampaikan langsung hasil Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Ada dua poin utama, yakni Partai Golkar mengusung Prabowo Subianto sebagai baca pres dan Gibran Rakabumin Raka sebagai baca wapres. Kemudian Partai Golkar menargetkan dapat memperoleh 20 persen suara di Parlemen pada pemilu 2024 mendatang. Menghadapi pemilu di tahun 2024, Partai Golkar menargetkan 20 persen suara atau 116 kursi. Dan juga untuk menghadapi pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal. Ini Partai Golkar menargetkan 60 persen. Jadi ini adalah Rapimnas penjelang pilek dan pilpres nanti.